Ya menurutku mari kita membahas ini melihat berbagai sisi supaya perspektif kita kaya dan menurutku memang selalu persoalan itu harus dilihat dari berangkat perspektif jadi ya wajar itu kalau dari perspektif ya sisi pertama sisi yang ya harus jalan terus karena Indonesia sudah bidding dan sudah menyatakan komitmennya untuk menjadi tuan rumah sejak 2019 ya ketika itu Indonesia belum tahu Israel akan lolos menjadi peserta mereka lolos tahun lalu kan konfirmasi soal Israel lolos kualifikasi itu persisnya Juni 2022 tapi di sisi lain argumen bagi mereka yang menolak Israel datang ke Indonesia itu juga argumen yang valid dan ada dasarnya bukan semata politik praktis tapi ini soal sikap, soal pandangan, soal bagaimana akumulasi pendirian bangsa Indonesia jejak historis yang semuanya terekam di konstitusi loh dan itu juga yang jadi alasan kenapa sampai sekarang kita gak mengakui Israel, kita gak punya hubungan diplomati dengan Israel karena alasan itu sesuatu yang gak bisa dipandang enteng, gak bisa dianggap ringan menurutku jadi dua-duanya tuh punya argumen yang bisa dipahami dan lebih jauh tuh sepak bola bahkan alat perjuangan untuk melawan kolonialisme loh itu yang dilakukan di Indonesia ketika rasisme dan diskriminasi terhadap kaum bumi putra sepak bola tuh jadi pendobrak PSSI didirikan suratin 1930 itu salah satu tujuannya tuh untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan jadi alat perjuangan meraih kemerdekaan jadi ya sepak bola itu selalu digunakan, selalu digaungkan, selalu disuarakan atas nama kemanusiaan, atas nama kesetaraan selamat menikmati selamat menikmati